Oke teman-teman kembali lagi ke channel saya di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana ya yaitu bagaimana cara untuk memasang rangkaian daya ya rangkaian daya motor listrik pada rangkaian door starter ataupun rangkaian motor listrik tiga basa untuk satu arah putar seperti itu ya gampang tutorialnya atau cara pasangnya seperti apa yuk kita mulai dengan nah pertama-tama untuk pengaman apa listrikannya kita menggunakan MCB atau miniatur circuit breaker tiga basa lalu kita pakai kontraktor dan juga pakai overload relay untuk pengaman motor ya Nah kita pasang dulu overloadnya ya gampang ya tutorialnya ini sederhana aja saya yakin teman-teman juga pasti bisa kita pasang dulu overload seperti ini oke oke saya bikin videonya sore-sore ya ya habis bikin video saya mau ngopi dulu biar enak oke kita pasang ini nanti ke power ya power restrik tiga basa RST ya kita ini saya nggak nggak tes pakai power ini kita ini aja cara pasangnya aja seperti ini kurang lebih ya sama sekarang kabel R ini kabel S ya oke lalu satu lagi oke oke nah seperti ini nanti masuk ke power lalu dari MCB langsung saja ke kontraktor seperti ini RST nya seperti itu ya nah kalau teman-teman mau apa melihat cara pasang rangkaian mundur starter ya saya juga pernah upload video video videonya untuk rangkaian kontrolnya bisa dilihat di video atau bisa di klik di pojok kanan atas ini oke nah ini disini R kita pasang S nya kita pasang T nya juga kita pasang seperti itu nah seperti ini ini ya lalu untuk motornya disini di overload sini 1 LR 2 3 nah seperti ini doang temen-temennya rangkaian daya untuk motor listrik tiga basa satu arah ya oke gampang ya tutorial apaan ini kan begini doang oke tapi nggak apa-apa seperti ini saja ya videonya atau tutorialnya ya tutorial yang sederhana tidak jelas sebelumnya tapi nggak apa-apa semoga bermanfaat untuk temen-temen ya terima kasih menonton video ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati